Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldo dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini pertama kali ditemukan oleh George Harper Mead dan teori ini tersusun dari dua kata yang berbeda yakni interaksi dan simbolik. Interaksi dalam teori ini adalah interaksi sosial, jadi yang dimaksud interaksi di sini adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia bukan hewan. Nah menurut ahli filsuf dan sosiolog asal Jerman George Simel pada tahun 2002, dia mengungkapkan bahwa interaksi sosial adalah kegiatan masyarakat yang melakukan tindakan antara satu dengan lainnya dan bersifat sementara atau permanen. Sedangkan simbolik adalah suatu labang yang mempunyai makna tersendiri. Jadi interaksi simbolik adalah suatu proses pembentukan makna yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Untuk proses interaksi simbolik ini dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara verbal maupun non-verbal. Jadi semakin banyak teman-teman melakukan interaksi dengan anggota masyarakat di sekitar teman-teman, maka semakin banyak pengetahuan makna yang akan didapatkan oleh teman-teman di wilayah tersebut. Kemudian menurut Donald J. Leithers dan Ralph Larissa pada tahun 1993, ada tiga tema konsep pemikiran teori interaksi simbolik. Pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya mengenai konsep diri. Dan yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana proses interaksi simbolik itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak contoh berikut ini. Halo, Anca. Loh, sampe ngelapa mencolot? Loh, jari sampe mau ngongkon aku alonca? Ya aku alonca. Loh, maksud ku mau alonca ikuku pelan-pelan mas, ku tuh malah mencolot. Loh, wala, soalnya aku ini medoro ikuku alonca ya, melompat. Sepurahan nih, Cak. Yowis Sampe ngelom kopi, Cak. Walah, yowis, yowis. Pada video tadi, telah terjadi proses komunikasi non-verbal dan verbal yang diperankan oleh toko A dan toko B. Komunikasi verbal ditandai dengan adekan perdebatan mengenai makna kata alonca. Menurut masyarakat Madura, kata alonca mempunyai arti loncat. Sedangkan menurut masyarakat Surabaya, kata alonca mempunyai arti pelan mas. Kemudian, untuk komunikasi non-verbal juga telah diperankan oleh toko B yang menunjukkan adekan penolakan dengan melambaikan tangan dan memegang perut sebagai penanda dia sakit perut. Jadi, kesimpulannya adalah teori interaksi simbolik merupakan teori yang mempunyai asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi verbal ataupun non-verbal. Semakin banyak kita melakukan interaksi dengan anggota masyarakat di sekitar kita, semakin banyak pula pengetahuan makna yang kita dapatkan di wilayah daerah tersebut. Oke, sampai disini dulu ya penjelasan mengenai teori interaksi simbolik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa!